Terungkap, Pablo Benua akui lakukan penggelapan kendaraan bermotor Sebagaimana di larsir RMOL tersangka kasus dugaan penipuan penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor Pablo Benua menjalani pemeriksaan perdana Senin 29 Juli 2019 Kabit Humas Polda Metro Jaya Kumbes Pol Argo Yono mengatakan pemeriksaan Pablo membuahkan beberapa pengakuan baru Jadi begini ya, tadi kan tersangka Pablo diperiksa berkaitan laporan diskrimum Yang adanya laporan dari PT ACC terkait dengan adanya pembelian dua mobil Yang pertama adalah HRV dan yang kedua adalah JAS Bujar Argo saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 29 Juli 2019 Kepada polisi, Pablo mengaku pernah mengajukan pembelian mobil Honda HRV dan Honda JAS Jadi tersangka mengakui bahwa memang dia mengajukan pembelian mobil HRV tersebut katanya Namun Pablo memberikan pengelolaan mobil tersebut kepada staffnya Ya, tapi kemudian yang bersangkutan memberikan ya Artinya yang mengelola atau yang meminjam itu si staffnya Ujar Argo Sementara itu untuk mobil JAS Sejak awal yang mengajukan pembelian adalah staff yang bekerja padanya Yang bersangkutan mengakui bahwa yang membeli adalah staffnya Di sana, kata Argo lagi Dengan demikian, pengakuan Pablo cocok dengan laporan PT ACC Laising Yang melaporkan suami Rai Utami itu atas penggelapan dua unit mobil Yang dilaporkan kan begitu Dari korban, dari pelapor Yang dilaporkan dua itu ya Ujarnya Ada pun penyidik di tes krimum Pol Damit Rojaya telah menetapkan Pablo Benua sebagai tersangka Kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor Sebelum ini, Pablo Benua dan istrinya Rai Utami telah ditetapkan Sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Selain keduanya, polisi juga menetapkan artis Gali Ginanjar sebagai tersangka Terkait kasus yang sama Ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Polda, Metro Jaya Saat penggeledahan di rumah Pablo Benua di Bogor, Jawa Barat Polisi menemukan puluhan STNK Padahal penggeledahan tersebut awalnya bertujuan mencari barang putih Terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Pablo dan istrinya Terima kasih telah menonton!